Jangan sekali-kali nego Kalau mau bayar angsuran Saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk mengangsur kartu kredit Lalu bagaimana Pak kalau sekarang kondisi pandemi tidak ada dana Kalau tidak ada dana jangan nego Paham teman-teman sekalian ya Jangan sekali-kali nego melunasan kartu kalau tidak ada dana Satu Kemudian yang kedua jangan sekali-kali nego Kalau mau bayar angsuran Saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk mengangsur kartu kredit Contoh tadi Pak Topik punya kartu kredit mega 5 juta Oke Pak tak diskon hanya bayar 4 juta Tapi di depan 1 juta Jadi dari 10 juta 5 juta di diskon 4 juta Tapi bayar 1 juta Pak ya Berarti kan yang 3 juta masih utang 3 juta nya diangsur No, 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 jangan seperti itu Kita tidak tahu selama sisa angsuran dari yang 3 juta tadi Misalkan dijadikan ikiran setahun 300 ribu per bulan Kita tidak tahu suatu saat mampu tidak kita bayar 300 ribu per bulan Contoh suatu saat anak lagi butuhkan biaya untuk sekolah Contoh lagi ada saudara yang sakit Contoh lagi ada saudara yang masuk ada musibah Sehingga kita terlewat untuk bayar 300 ribu Maka utang kita tidak sisanya tapi kembali lagi menjadi 5 juta Jadi terkait dengan kartu kredit Saran saya cash and carry Lingguan SMP habis Bayar lunas Minta surat keterangan lunas Seperti itu ya Ini ada dari Ratnawati Balikpapan Suami ada sisi macet 16 juta di MNC Bank Ditawarkan untuk pembayaran minimum Bagaimana menghadapi DC yang minta pembayaran minimum Ya sampai kan tidak ada uang Buranawati Karena kalau Buranawati itu rutin DC minta agar dibayar minimum payment gitu ya Anda minta Ada uang Anda carikan bayar Bulan depan sama DC juga datang Minta Anda untuk bayar minimum payment Jadi harus berani menolak sampaikan Tidak punya uang Kalau punya uang nanti saya bayar